Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aladino Zimbarapadi Dan kali ini kita akan masuk materi baru pada 2 framework Yaitu tentang testing Oke, seperti biasanya sebelum mencoba untuk mempraktekan Alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu testing Nah, ini untuk topik pembelajarannya Yang pertama, ya disini apa sih itu testing Nah, testing atau pengujian itu adalah proses Eksekusi suatu program dengan maksud untuk menemukan kesalahan Jadi, ketika kita membuat suatu program atau aplikasi Itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya testing Kenapa? Karena agar aplikasi yang kita buat itu nantinya agar lebih baik lagi Nah, secara umum pengujian atau testing itu dilakukan untuk menentukan perbedaan Antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya Nah, testing itu dapat dikatakan berhasil apabila dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi itu disebut berhasil Nah, target pengujiannya disini bervariasi Ada modul tunggal, sekelompok modul Dan juga dapat keseluruhan sistemnya Disini ada tiga tahap untuk uji Yaitu ada unit testing, integration testing, dan juga sistem testing Kemudian disini ada developing with test Disini ada TDD dan juga BDD Test driven development, dan juga behavior driven development Ini adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak Dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes Nah, sebelum menuliskan kode Dan kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi Bahwa perilaku yang diinginkan itu tercapai Disini ada perbedaan untuk TDD dan juga BDD Kalau BDD itu dia lebih berfokus pada aspek perilaku sistem Kalau TDD dia itu lebih fokus pada aspek untuk implementasi sistemnya Kemudian BDD itu memberikan pemahaman yang lebih jelas Yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembangan dan juga user Kalau TDD itu hanya memberikan pengembangan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem Nah, ini untuk perbedaan antara BDD dan juga TDD Nah, BDD itu memungkinkan untuk pengembangan dan user untuk bekerja sama ya Dalam analisis kebutuhan yang tergantung dalam kode sumber sistem Oke, lanjut Nah, disini kapan dan bagaimana untuk pengujian Jadi, testing ini Ini itu lebih cocok ketika proyek ini sudah besar dan juga kompleks Dan juga persyaratan proyek itu mulai menjadi kompleks Proyek tumbuh terus menerus Proyek dimasukkan untuk jangka panjang dan juga biaya kegagalan terlalu tinggi Nah, disini ada testing environment setup Nah, disini ada testing environment setup Itu dia sudah terintegrasi dengan framework untuk testing Ya, ini ada code exception ya Jadi, nanti itu di dalam code exception itu ada berbagai macam Disini ada unit testing Ada functional testing dan juga acceptance testing Nah, unit testing ini Ini memverifikasi bahwa satu unit code itu berfungsi seperti yang diharapkan Kalau functional testing Itu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser Sementara acceptance testing itu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser Nah, sebenarnya ketika kita menginstall advanced template dan juga basic template Itu sebenarnya sudah ada untuk code exceptionnya ya Nah, kalau misalnya tidak ada itu bisa di install Nah, ini caranya Composer require Kemudian ini Code exception slash code exception atau bisa specify atau verify Ini bisa Oke Yang pertama yaitu ada unit testing Nah Unit testing itu memverifikasi bahwa satu unit code itu berfungsi seperti yang diharapkan Yang artinya dengan parameter input yang berbeda pengujian memverifikasi metode kelas Mengembalikan hasil yang diharapkan Nah, unit testing ini biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji Pengujian unit itu dibangun di atas PHP unit dan juga opsional dan code exception Nah, sehingga disarankan untuk membaca dokumennya ya Dokumentasi lebih lengkapnya Nah, disini kita bisa ke dalam websitenya sebenarnya di codeception.com Nah, disini terlihat bahwa codeception ini adalah PHP testing Jadi, keuntungannya dengan menggunakan code exception yaitu disini user centric test Dia juga mendukung untuk browser testing, framework testing, dan juga API testing Disini ada data driven test Dan dia ini sudah connect untuk berbagai macam sumber data ya Seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, dan lain sebagainya Disini ada unit dan integration testing juga Nah, disini ada functional testing Nah, ini mirip dengan acceptance ya Tapi tidak berkomunikasi melalui HTTP ya Ini mengisi seperti parameter post dan get Dan kemudian mengesekusi instant aplikasi langsung dari code Ya, jadi functional testing ini biasanya digunakan untuk misalnya login Nah, itu dapat menggunakan functional testing ini Nah, ini funksional itu lebih cepat daripada acceptance testing Dan memberikan data story kegagalan dengan detail Kemudian ada acceptance testing Nah, tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna Nah, aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP Sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web Nah, ini Oke, mungkin untuk materi tentang testing cukup sampai disini Selanjutnya kita akan coba untuk mempraktekkan tentang testing ini Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!